Alhamdulillah Anak korban Terjatuh pingsan setelah mendengar putusan dari pengadilan Tubuh Vivi Budianti Ambruk Usai berjalan beberapa meter dari pintu ruang sidang pengadilan negeri Sintang Anak sekaligus ibu dari korban pembunuhan Di desa Solam Raya kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ini jatuh pingsan Usai mendengar vonis hakim terhadap Rian Anggianto Terdakwa pembunuhan ayah, ibu, dan anaknya Tubuh Vivi langsung digendong suami dan keluarganya ke ruang tunggu Majelis hakim pengadilan negeri Sintang Menjatuhi hukuman pidana mati Terhadap Rian Anggianto Terdakwa kasus pembunuhan terhadap pasangan suami istri Dan cucunya di desa Solam Raya kecamatan Sungai Tebelian Sintang, Kalimantan Barat Sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut Digelar di pengadilan negeri Sintang pada Rabu 23 Februari 2022 Ada pun ketua majelis hakim yang menyidangkan Yakni Muhammad Zulkarnain Sejak majelis hakim membacakan isi tuntutan Vivi tampak menahan kesedihan mendalam selama persidangan Vivi tak sendiri Dia ditemani suami dan keluarganya selama persidangan digelar Usai sidang ditutup majelis hakim Pengunjung sidang keluar ruangan Vivi berjalan pelan, rada sempoyongan Baru beberapa langkah, tubuhnya amruk ke lantai Anak korban Terjatuh pingsan setelah mendengar putusan dari pengadilan Dan saat ini kami informasikan bahwa Anak dari korban pembunuhan sedang Jatuh pingsan Usai mendengar putusan dari majelis hakim Dan seperti inilah kondisi Di luar sidang Yang baru saja usai Di pengadilan negeri Sintang Terima kasih telah menonton